. Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan Pusenif, Legend Teni Anton Nugroho menyambangi pasukan Batalion Infanteri Rider 631, Antang, yang bertugas di Posring Road Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu, 14 Oktober 2023. Kedatangan mantan dan sesquad ini, dinilai nekat lantaran wilayah tersebut, sempat ditandai sebagai zona merah. Beberapa waktu silam, Posring Road Kuala Kencana ini pernah menjadi sasaran penyerangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, wilayah setempat. Apalagi, dalam kunjungan kali ini, eskalasi konflik bersenjata yang dilakukan KKB cukup tinggi. KKB masih kerap mengganggu pos-pos Satgas TNI yang tersebar di wilayah Papua. Anton kepada Tribun Papua.com menegaskan, prajurit TNI dan Polri yang ditugaskan di wilayah Papua mengemban amanat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Diharapkan, pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud merata hingga ke wilayah pedalaman. Tugas kami yang utama adalah mengamankan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, ujar Anton di sela-sela kunjungannya. Selain menengok prajurit TNI, Anton yang didampingi Danyonif 631 Antang Letkol Infantri Dwiheri Wibowo, dalam kunjungan ini juga sekaligus memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada anggota pos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!